Kami berharap Ustadz Tribumi yang kondang tegakkanlah kebenaran karena Allah Jika memang karena terikat hubungan sahabat dan teman, berikanlah nasihat yang baik Dan tunjukkanlah ilmu yang memang benar tidak bisa dibantah Oleh sebab itu, Mujahidah ingin menunjukkan jalan tentang kisah Nabi Semoga kita semua bisa mengambil hikmah di dalamnya Rasulullah, maka siapa saja yang meragukan nasab-rasab mereka para habaib Ini perlu diragukan, sudah kena finnatut, dan jam Anda kalau lihat orang pakai surban, berarti Anda ingat siapa? Ingat artis, ingat siapa Anda? Ingat Rasulullah Asa saja, tidak berlebihan Tapi karena mata kepala saya sendiri yang menyaksikan Beliau adalah warihun Nabi SAW khalkan wafukah Orang yang mewarisi Nabi SAW baik jasadnya dan akhlaknya Takbir! Presiden wubluk! Muda menteri agamanya, saudara, sesat! Mengajar! Korinya gacau! Istananya menjadi istana iblis! Hanya saya bilang, saya heran kalau ada pendakwah, da'i, yang menghina, memaki Belajar dari mana? Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang Belajar dari gurunya dong! Gurunya belajar dari mana? Itu pasti terputus dengan Rasul Terputus dengan Rasul Karena Rasulullah tidak pernah menghina Ini menarik ya Pasti terputus dengan Rasul Dari mana dia belajar? Rasulullah, jangankan kepada sahabatnya, kepada lawannya saja Coba, ketika di ta'ib Rasulullah dilempari Sampai berdarah Datang mereka Jibril menawarkan bantuan Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang ta'ib Saya diperintah Allah Kau berdoa saja, aku hancurkan ini Kira-kira kalau saya das'ad, sudah keterlaluan ini Ada tentara satu peloton Gimana das'ad? Ratakan! Tapi Nabi tidak Nabi katakan, jangan Kalau Allah ingin mendengar do'aku, saya mau berdoa Berikan mereka hidayah Mereka perlakukan saya seperti ini Karena dia tidak tahu apa yang aku bawa untuk mereka Kalau dia tidak beriman Paling tidak anak dan cucuknya yang akan beriman kepada aku Terbukti sekarang ta'ib Di ta'ib sekarang beriman semua Ada lagi kisah yang menarik Nabi lewat, mau ke masjid Diludahi Orang Yahudi Diludahi Apa Nabi marah? Tidak, Nabi senyum Hari kedua pun begitu Hari ketiga, eh Mana yang melanggakan? Karena gak ada yang meludahin kan Mana yang dilanggakan saya ini? Oh ternyata sakit Sakit Apa Nabi do'ain? Mung, rasa kamu Tidak Nabi datang ke rumahnya Lalu membungkus kurma dan rutih Datang ke rumahnya Orang yang meludahinnya Saya dengar kau sakit Ya ini ada rutih, ada kurma Akhirnya terpesona dengan akhlaknya Rasulullah Jadi Tidak ada peluang buat kita Untuk melakukan kekerasan Dari masyarakat jahiliah Dari masyarakat jahiliah menjadi masyarakat madani Bayangkan Waktu itu sendiri dia berjuang Tidak punya tim sukses Tidak punya dana Penyokong Tidak punya partai Ya kan? Tapi berhasil Kenapa? Karena keteladanan Akhlak mulia beliau Orang Mekah mengakui beliau Diberi gelar Al-Amin Itu kan akhlak Yang terpercaya Sampai detik ini Tidak ada satupun universitas di Indonesia Yang memberi gelar mahasiswanya Al-Amin Bisa dipercaya Tidak ada Tidak ada Tapi waktu itu bukan Nabi yang katakan Saya jujur, saya terpercaya Tidak masyarakat Mekah Lalu kapan mereka dimusuhi? Kapan mereka memusuhi Nabi? Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul Nah itu awalnya karena kesombongannya itu Mereka menolaknya Nabi Bukan karena apa ajarannya Tapi karena Kesombongan mereka Jadi Rasulullah adalah Figur kita Bama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin Assalamualaikum sahabat muslim Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Seorang muslim wajib saling mengingatkan Saling menasihati Dari orang-orang yang mempermainkan Nasab baginda Nabi Pernahkah kalian berpikir Orang Nasrani menghina Nabi Sudah dipersekusi setengah mati Bagaimana dengan Mbak Alawi Yang sudah nyata-nyata bukan keturunan Nabi Kami harap jangan membuat negeri ini semakin marah lagi Rasulullah Maka siapa saja Yang meragukan nasab-rasab mereka para habaib Yang meragukan nasab-rasab mereka para habaib Ini perlu diragukan Udah kena finnatut Dajjal Udah kena finnatut Dajjal Anda kalau lihat orang pakai surban Berarti Anda ingat siapa? Ingat artis? Ingat siapa Anda? Ingat Rasulullah Seusinnya aja itu Bodoh kok belum gitu Tolong itu Nggak punya otak itu Habib-habib pijilan itu Ya kayak begitu Mbak Dara sudah Nggak ada yang bilang habib dunia Dia yang habib dunia Orang-orang bodoh Menggunakan fasilitasnya Rasulullah digunakan Bukamanya Ada yang buka pedang Gendeng lo nggak? Ngapain gendeng aja Eh? Gendeng nggak sampe aneh? Kawarah sampe aneh? Jangankan masyarakat umum Robi Toh Alawiah sendiri pun Juga mengalami keresahan yang sama Seperti Pak Guru sampaikan di awal Mungkin ini ada bubble Yang akhirnya meletus ketika Ada isu nasab ini Ada bubble Artinya sudah ada permasalahan sebelum ini Yang baru meletusnya karena ini Kami di Robi Toh Alawiah juga merasa hal Itu tidak salah statement seperti itu Kenapa? Karena sebelum isu ini Yang mengkoreksi kalangan habib Meluruskan Memberikan nasihat Memang paling banyak dari Robi Toh Alawiah itu sendiri Ada yang mengindahkan Ada yang tidak Kenapa? Karena nasab ini Orang akan mengukur Engkau sebagai keturunan Rasulullah Kok begini berlakunya? Lu ngaji di mana? Ngaji di kandang kebo 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 Kenapa? Karena kadang Robi Toh pun mengkritik Alawiah itu sendiri Tidak sekali dua kali Dokumentasinya banyak Tertulis video banyak semua Apakah semuanya diterima? Bisa ada yang diterima Bisa tingkat Ketika Nasab ini awal kali muncul Anda orang pertama yang ngelawan Tetapi Anda berjuang Ngelawan mereka Ini para perampok-perampok nasab Perampok-perampok nasab Ngelawan mereka semua Anda ngelawan Tapi Dari golongan habib sendiri Yang nusuk Anda dari belakang Ada juga yang protes Dengan kritiknya Robi Toh Jangankan kritiknya Pak Guru Gembul Kritiknya Robi Toh pun Ada yang protes Anak paling benci dikhianati Jadi kita tidak mengukur Dari bagaimana orang menerima Keresahan Pak Guru Gembul Keresahan Pak Guru Gembul Tapi yang penting keresahan itu disampaikan Polemik ini Bukan muncul gara-gara Kiai Imad Bukan muncul gara-gara dipopulerkan oleh saya Guru Gembul bukan Tapi ini adalah akumulasi dari Kekesalan dan kemarahan kaum muslimin Terhadap apa yang terjadi Yang ditunjukkan oleh beberapa kalangan dari Abaib Dari kalangan Ba'alawi Gue tau lu dibayar Gue tau Gue tau lu dibayar Dan memunculkan beberapa sosok Apalagi sosok utama yang tadi Beberapa kali disebut oleh Pak Guru Gembul Kurang asar Memang kami tidak begitu berkenan menyebut nama beliau Walaupun sudah disebut berkali-kali tadi Ya sudah lah Kok ada yang ini nih yang begini Kurang asar Langkahnya Robito seperti apa? Robito tidak bisa mengambil langkah hukum Apalagi ngebukin orang Kita semua taat sama hukum Nah itu Kita sudah ada penyampaian-penyampaian seperti itu Kalian cintai Apalagi beliau waliullah Orang soleh Palaupun urusan duniawi Abaib bisa tengkar sama Abaib Itu urusan mereka Kita tetap cinta kepada mereka Apa kata Nabi? Cintailah keturunanku Karena cinta kepada aku Habis ini riwayatnya Hasan Kami memang bukan pemuka agama Tapi jika berbicara dalil Kami juga bisa Nabi bersabda Seorang pria dari keturunanku Dia menganggap dirinya juriat Rasulullah Namun Rasulullah tidak mengakuinya Orang yang diakui oleh Nabi Hanyalah orang yang taat kepada hukum Allah Dan menjaga nama baik Rasulullah Dari dusta dan kemunapikan Maksud hadis ini Tidak ada kemuliaan di dalam nasab Sekalipun mengalir darah mulia Nabi dalam dirinya Apa kata Nabi? Tahib bu zuriyati hobban li Cintailah keturunanku Karena cinta kepadaku Jangan memaknakan hadis nasab tersebut Sampai ke zaman sekarang Tapi yang dimaksud Rasulullah Juriat yang bertakwa bersesuai hadis fitnah resarah Walaupun Buya razi pemuka agama Tapi Allah tidak menjaminkan ke surga Rasulullah saja pernah salah Apalagi Buya yang tidak ada apa-apanya di hadapan Dajjal Bahkan mempitnah orang di jalan yang benar Sebagai pasukan Dajjal Itu sudah kelilu besar Jadi kami mohon para ustad kondak Jangan membodohi umat Dan mengutip hadis yang memaknanya disimpangkan Sementara pribumi yang kalian suruh cintai Mbak Alawi Ahlak, sifat, dan nasabnya sudah diragukan Sebagai keturunan Nabi SAW Tidak ada hadis Nabi Hormatilah keturunanku Tidak ada Ada itu Habib di dalam ceramanya Enti pecinta Ahlul Baid Enti penyayang Ahlul Baid Penyayang anak cucu Rasulullah Bersama Rasulullah SAW Apa katanya Rasulullah SAW Kalau seandainya ada orang berbuat baik dengan anak cucuku Belum dibalas oleh Allah tak di dunia Saya akan membalas di hari kamar Kata Allah Nabi Muhammad SAW Belum dibalas oleh Allah tak di dunia Saya akan membalas di hari kiamat Kata Allah Nabi Muhammad SAW Hadis palsu itu Hormatilah keturunanku Siapa orang yang menolong keturunanku Maka aku akan membalasnya di akhirat Hadis palsu itu Pasti hadis palsu Yakin seyakin-yakinnya Hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi yang begitu Ditulis oleh keluarganya sendiri Mengaku sebagai duriah Nabi sendiri Tapi cerita dalam kitabnya Tidak ada satupun yang bisa diterima oleh akal sihat Cari hadisnya Misalnya ada pencerah maha ba'id Yang menerangkan tentang kemuliaan keturunan Nabi Kemudian dia mengutip hadis Cari hadisnya itu Kalau tidak hadis palsu Hadis yang disimpangkan maknanya Seperti keutamaan ahli ba'id yang diambil untuk keturunan hari ini Kalau hadis keutamaan ahli ba'id banyak Siapa ahli ba'id? Ahli ba'id itu adalah Ali, Fatimah, Hasan, dan Hussein Tapi yang mahal itu nasabnya Pak Itu yang mahal Maka wajib mencintai zuriat Nabi Bedanya kita dengan syiah Kita tidak meyakini para habaib itu maksum Apa arti maksum? Terpelihara dari dosa Habib ya? Habib biasa Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuhnya Ada darah Rasulullah SAW Meskipun dia pemaksiat Meskipun dia tidak berilmu Kita hormati dia Tapi kalau ada habaib Sudahlah habib Dia berilmu Kita hormat kepadanya dua kali Hormat dia sebagai nasab Pewaris nasab Nabi Yang kedua pewaris ilmu Nabi Sallallahu alaihi Maka hati-hati Di akhir zaman ini Akan tambah manjak ke depan Kedepan ini Kelompok-kelompok atas nama agama Yang mencoba menghancurkan ajaran cinta Kepada Zurya Rasulullah SAW Dalam Al-Quran Allah tidak menghormati keturunan Nabi Manapun yang berada di jalan yang salah Dari keturunan mereka lah Allah menjadikan pelajaran untuk manusia Hentikanlah doktrin memuliakan nasab Yang membuat para ba'alawi membeludang Dan lupa diri sebagai pendatang Dan ingin menjadi raja di kampung orang Padahal kita semua sama manusia biasa Di hadapan Allah SWT Betul di sana sini Habib kan manusia biasa Tanya aja ke Habib Habib siapa aja tanya Antu manusia biasa atau manusia super bib Pasti dia bilang Kami manusia biasa Kalau kamu atau orang Yaman Kamu harus bangga dengan Yamanmu Dia bilang begitu Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman Kalau ada orang mengatakan Wali Songa itu dari Gujarat Wali Songa itu dari Hindia Wali Songa itu dari Jempa Itu salah pembelokan sejarah Akan saya pernah mendengar sendiri Ceramanya surutan ulama Habib Salim bin Abdullah bin Omar As-Syatiri Dan memang kenyataannya seperti itu Wali Songa itu datang dari mana? Dari Yaman Dari Yaman Abib Muhammad Maulat Ibu Mengatakan Wahai anak-anakku Aku bikin tahu Sudah sampai mana kamu itu Coba ayo Coba terbang satu-satu Disuruh terbang satu-satu Terbang satu-satu Bagus Tinggal yang kecil Kalau nggak salah Habib Rahman sedap Teri Ab Roya Terbang tegas malah abang Takut anak lupa Terbang Terbang ditembus Sampai atap rumahnya Ditembus 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 Kemudian Teree 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 Kemudian kata Abdul Rahman Sengkep, demi Allah, kalau aku tidak dipanggil sama aku, abaku, langit itu aku tembus. Itu Abdul Rahman Sengkep, Masya Allah Abdul Rahman Sengkep. Itu bajunya Abdul Rahman Sengkep kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara dikit. Allah, Allah, Allah. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, satu kali duduk baca Yassin 90 ribu kali. Bayi-bayi yang ada di kota Tengah Arim itu, mereka itu gak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Turunan Al-Habib Abu Bakar bin Salim, punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat, ayo siapa ini yang kira-kira gantiin abak. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Mohdor nih, si Umar-Mohdor. Ayo, wahai si Umar-Mohdor, dilihat keramatannya, turunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia, ini Habib, si Umar-Mohdor ketawa doang. Dibilang sama adiknya, eh Al-Hamid, coba lihat tuh, paling atas siapa? Gak tahu ada si Umar-Mohdor, megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, itu anak-anaknya, bagaimana abak? Ditanya Amamun Karnaqir, man Rabbuka Habibi Abdullah Ba'alwi? Cepat dengarkan. Waman Nabiuka Habibi Abdullah Ba'alwi? Banyuk bekas diminum Habib Husin, berapa? Banyuk bekas diminum Habib Husin, mudahan berkah, amin. Berapa? Takbir Presiden puluk-puluk Buda Menteri Agamanya Sudara Sesat Kurang ajar Korinya Gajau Istananya Menjadi Istana Iblis Menjadi Istana Iblis kalau anda mau masuk sini ke kota ini harus menonjolkan keramat anda keramati sampai ini keramat wali-wali ini kan ibaratnya kan menteri-menterinya Allah Allah inna awliya Allah beliau itu polos orangnya lantas beliau ketika mau masuk dicegat nggak boleh harus melihatkan keramatnya beliau angkat tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil mengatakan wahai yang menciptakan langit yaitu Allah turunkan hujan susu hujankan susu karena saya anaknya bapak saya habib Abdullah bin Abi Bakal mau masuk ke kota ini nggak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu sangat luar biasa luar biasa maka keucapan beliau mengatakan kalau aku tidak malu kepada Allah kalau aku tidak malu kepada Allah maka neraka jahannam itu akan aku matikan Allah ini mengepulkan setiap doa Syakul wa ta'ala kalau saat ini Syakul wa ta'ala memohon kepada Allah agar api neraka jahannam ini dipadamkan maka Allah akan padamkan saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam begini dan Nabi Muhammad di kiswahnya kita sudah bawa ada kiswah kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah kalau kiswah Ka'bah ada banyak dapetin Anda bisa melihat Anda bisa menyentuh ketika anda haji dan umrah mungkin itu terjadi dan anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit saudara jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan megamnya Rasulullah wali wa sahbihi wa sallam mungkin anda sudah diusir saudara dikatakan syirik dan lain sebagainya namun subhanallah dan Alhamdulillah ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah makbarahnya Rasulullah kuburnya Rasulullah ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura dan di dunia ini nasab yang terjaga itu nasabnya Habib karena Nabi sudah mengatakan semua nasab pasti terputus keculi nasabku semua sanat keilmuan akan terputus keculi sanatku maka orang yang tidak punya guru dan melarang berguru dia sudah terputus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wassalam apalagi cuma ikut buku yang ngarang buku berguru dia yang baca buku tidak mau berguru pernahkah ustaz sadari atau para habaib mengerti bahwa mereka adalah tamu di tanah tercinta ini janganlah karena merasa keturunan Nabi lalu menganggap diri kalian mulia daripada kami seorang pendatang tidak lebih dari tamu yang tidak diundang sebab itu jagalah ahlak dan diri kalian di negeri orang jadi tidak salah kalau ulama peribumi marah besar seperti ini karena kalian dianggap rusak dan merusuk di negeri orang sedara tokoh yang digubur kemudian diberi nama lain daripada keluarganya sendiri ini perampok-perampok kuburan ada kuburan yang sudah punya nama tapi hanya ada tiga nama keatasnya kemudian datang seseorang ditambah-tambahin nama-nama yang tidak ada kaitan dengan nama yang sebenarnya dengan keluarga kita kemudian sejarah itu pun kemudian bergeser bukan keleluhur kita tetapi keleluhur orang lain dan kemuliaan itu kemudian menjadi kemuliaan orang lain leluhur kita tidak lagi punya kemuliaan dan pada gilirannya anak cucunya yang telah terputus dari sejarahnya itu hanya akan menjadi budak-budak di tanah sendiri yang kaya raya di sini aman pasuruan aman kota santri kota kita kota Kiai kota ulama ada juga perampok-perampok kota zaman sekarang ini awas ada perampok-perampok kota perampok-perampok kabupaten misalnya saya orang Banten disini saya jadi Kiai punya istri orang sini empat misal kemudian mati saya baik cek orang Sunda nama setelah saya mati anak saya bikin haul padahal saya pendatang di pasuruan tapi kemudian haulnya disebut haul pasuruan seakan-akan tokoh pasuruan hanyalah saya sendiri yang lain yang telah lama berjasa di pasuruan dihilangkan ditinggalkan yang ada hanya saya dan anak saya bikin nama haul pasuruan seakan-akan saya ini adalah satu-satunya tokoh di pasuruan yang lain ngendel saja ini adalah perampok-perampok kabupaten perampok-perampok kota kalau ada di Banten yang model begitu sudah saya turunin bannernya kalau ada di Banten yang model begitu sudah saya turunin bannernya tapi orang-orang sini diam-diam aja perampok-perampok kota ada perampok-perampok kaum muslimin umat Islam itu dari Sabang sampai Merauke saja 230 juta saudara-saudara ada beberapa orang bikin video kami umat Indonesia kami umat Islam Indonesia menolak tesis ilmiah Yai Haji Imaduddin Usman padahal yang bikin video hanya tiga orang lima orang ini perampokan terhadap kaum muslimin di Indonesia zaman sekarang kita harus cerdas zaman sekarang kita harus Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbahi wal mursalin wa ala alihi wa sahabi adma'in amma ba'du hakikat manusia hidup tidak pernah kita bisa ketahui apa yang terjadi esok dan akan datang karena pada dasarnya manusia hanya menunggu antrian dalam kematian kita tidak pernah tahu Allah akan mencabut nyawa kita kapan kita tidak pernah tahu dengan cara apa Allah akan memulangkan kita dan di tempat malah Allah akan mencabut nyawa kita Jibril alaihissalam turun ke bumi menghadap Rasulullah SAW Ya Rasulullah barang siapa di antara umatmu satu tahun dia telah berbuat dosa tapi dia meminta ampun kepada Allah Allah akan mengampuni dosanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah Ya Jibril aku sangat tahu kualitas umatku minta keringanan kepada Allah untuk umatku Jibril alaihissalam kemudian menghadap kepada Allah turun lagi ke bumi Ya Nabi besar Muhammad SAW barang siapa di antara umatmu dia telah berbuat dosa semasa hidupnya tapi satu bulan menjelang hari hidupnya dia bertobat kepada Allah Allah akan mengampuni dosanya lalu apalagi dikatakan Rasulullah Ya Malaikat Jibril aku sangat tahu kualitas umatku aku sangat tahu bagaimana umatku sayang gak Rasulullah sama kita menjadikan dunia adalah sebuah tameng untuk umat-umatnya kemudian Jibril alaihissalam menghadap kepada Allah kemudian turun lagi ke bumi menghadap kepada Rasulullah Ya Nabi besar Muhammad SAW barang siapa di antara umatmu semasa hidupnya dia telah berbuat dosa berbuat kemaksiatan berbuat satu yang tercelak tapi satu tahun satu bulan satu minggu satu hari bahkan ketika rohnya bermula kembalik di tenggorokan bigorgir malah bigorgir garah-garah tapi dia tidak bisa berkata apapun tapi matanya menatap memohon ampun kepada Allah Allah akan mengampuni dosanya begitu mahal luas ampunan Allah terhadap kita Allah maha pengampun terhadap kita tapi sayang seribu kali sayang Allah maha pengampun terhadap kita tapi kadang-kadang hambanya yang tidak mau memohon ampun kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana sahabat muslim ceramah pikiprasetio lebih bermampaat daripada ceramah para habib yang penuh kurapat dan tidak bermampaat isinya hanya meninggikan leluhur mereka agar mereka menjadi dewa di tanah tercinta kita banyak upaya-upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia tetapi segala upaya itu sejak 45 tidak berhasil kenapa? karena mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam umat Islam Indonesia adalah pemersatu untuk Indonesia saudara-saudara kita yang bukan Islam wajib kita lindungi kita sayangi saling asa, saling asik, saling asuh kebinekaan itu akan menjadi sebuah kenyamanan ketentraman apabila yang mayoritas menyayangi yang minoritas melindungi mereka dan yang minoritas menghormati dan memuliakan mayoritas baru ada ketentraman ketenangan dan kebahagiaan jangan sampai kita sebagai sesama umat Islam mau dipecah belah umat Islam Indonesia yang 230 juta itu diikat mayoritasnya oleh siapa? oleh Nahdlatul Ulama karena kebalani selain mengaku sebagai cucu Nabi mereka juga mencopet marga-marga asli milik keluarga Nabi seperti bin Yahya itu ada Al-Khasani bersaibat-saibat itu ada Al-Ibrisi kemudian ada juga Al-Haddad dari Al-Jilani Al-Khasani Asgraf yang asli ada Al-Musawi Al-Khasani ini juga sudah melakukan tes DNA dan terbukti nasabnya tidak terbaik tapi marga ini benar-benar dirempok ditopet oleh Mbak Alawi Wahai Tuhan dengan barokah sunan rahmat sunan ampel jangan berikan jalan bagi musuh-musuh umat Islam Indonesia bagi musuh-musuh bangsa Indonesia untuk memecah persaudaraan kita umat Islam dan bangsa Indonesia semesta seluruh umat Muslim tercinta akan berkata Amin Demi saudara agama dan negara tercinta hiduplah kebenaran Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini Terima kasih telah menonton!